Tim gabungan SAR berhasil menemukan korban tenggelam di Sungai Bengawan Solo, Kabupaten Tuban. Korban Ayan 40 tahun ditemukan pada operasi SAR hari ketiga. Lokasi penemuan korban di sekitar wilayah Desa Patihan dan Ngadipuro, Kecamatan Widang Senin, 29 April 2024, sekitar pukul 06.49 waktu Indonesia Barat. Korban ditemukan dalam keadaan meninggal dunia setelah dikabarkan tenggelam pada Sabtu 27 April 2024 sekitar pukul 3 sore waktu Indonesia Barat. Data dari BPBD Tuban, bahwa kronologi kejadian dimulai saat keluarga melaporkan bahwa Ayan tidak berada di rumah pada hari Sabtu sekitar pukul 11 siang waktu Indonesia Barat. Tim BPBD Tuban langsung melakukan pencarian dengan sistem manuver dan penyisiran aliran Bengawan Solo sepanjang 2 km. Namun korban belum ditemukan pada hari pertama pencarian. OPSAR kemudian dihentikan dan dilanjutkan hari kedua, namun belum membuahkan hasil. Korban beralamat di RT 04 RW 01 Dusun Buan, Desa Keblumati, Kecamatan Pelumpang, Tuban. Ada pun tim yang terlibat yaitu BPBD Tuban, Koramil, Polsek, Trantip, Perangkat Desa dan Masyarakat. Terima kasih telah menonton!